Anda menyelesaikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Bangian Barat, saya Wiki Adrian. Pemirsa Meikarta menggelar Grand Final Meikardak Start Hunt. Dan acara ini merupakan ajang kompetisi membuat jingle Meikardak. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan jurukamera Maximilanus dan Kesa Panaji dari Kemang Village, Jakarta. Selamat siang Cikal, bisa dijelaskan seperti apa acara Meikardak Start Hunt ini dan berapa jumlah peserta yang mengikuti acara ini. Ya, Meikarta menggelar Grand Final untuk Meikardak Start Hunt. Artinya di sini memang sudah ada pencarian dari para peserta untuk membawakan jingle Meikardak atau Giant Yellow Duck yang ada di Meikarta. Dan saat ini venue sedang dipersiapkan untuk nantinya para kontestan ini akan mempersembahkan jingle-jingle dari Meikardak. Yang akan diselenggarakan di venue of the Stars Kemang Viren. Saat ini pun sedang diadakan persiapan. Bisa lihat di belakang saya saat ini untuk main stage dari acara Grand Final Meikardak Jingle atau Stars Hunt ini sedang dipersiapkan. Sedangkan beberapa peserta kemudian dewan juri masih menyelenggarakan konferensi pers. Ada pun jumlah sebetulnya yang peserta-peserta ini yang sudah disaring awalnya. Yang sudah disaring dari awal ada sekitar 400 peserta yang sudah mengajukan atau memberikan supportnya untuk Meikardak Jingle ini. Dan sudah disaring dari 400 peserta ini menjadi 20 peserta yang akan mengikuti di Grand Final. Ada pun beberapa seleksi yang dilakukan dari 400 peserta ini memang sudah dilakukan. Setidaknya dari November 2017 hingga Februari 2018. Saat ini dewan juri-dewan juri yang akan memberikan penilaian juga sebetulnya bukan nama-nama yang tidak akrab di telinga. Tetapi juga diisi oleh musisi senior Dwi Kidarmawan yang akan nanti memberikan penilaian terhadap para peserta yang akan memainkan atau menjanjikan jingle Meikardak. Ada juga fionis terkenal asal Indonesia Maila Faiza. Dan juga ikon atau brand ambassador dari Meikardak yang juga aktris asal Indonesia Julie Estelle. Dan juga ada chief marketing officer dari Meikardak Feritahir yang sedang memberikan pernyataan kepada pers bagaimana apa sebetulnya esensi dari jingle Meikardak ini. Kemudian juga memperkenalkan beberapa peserta. Ada satu yang unik wiki, salah satu dari para peserta ini bernama Michael Geraldo. Ia berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Dan uniknya peserta ini masih cukup terbilang masih di bawah umur. Saat ini Michael Geraldo ini baru menempuh atau di setingkat kelas 6 SD. Dan tadi juga mempernampilkan seriosa. Dan ini sangat-sangat menarik sekali tentunya untuk melihat bagaimana penampilan dari para peserta yang tidak hanya dari Jakarta. Tetapi juga ada dari Bandung, kemudian Palu, Yogyakarta, dan juga Depok dan Bogor. Dan kita akan menyaksikan setidaknya dan dijadwalkan pada pukul 15 ini. Para peserta akan segera menampilkan suguhan mereka dalam jingle Meikardak. Ya, total hadiahnya mencapai 370 juta rupiah. Pemenang pertama akan mendapatkan 200 juta rupiah. Kemudian pemenang kedua akan mendapatkan 120 juta rupiah. Dan pemenang tiga mendapatkan 50 juta rupiah. Dan pada grand final ini juga diisi oleh hiburan artis-artis tanah air. Seperti band Hi-Fi dan juga sejumlah penampilan dari artis ibu kota yang tentunya menarik. Dan ini juga dibuka untuk umum di venue of the stars ini. Di bagian bawah, kemudian bagian lantai satu, kemudian dua juga bisa didikmati oleh para pengunjung di sini. Untuk menyaksikan bagaimana penampilan dari peserta untuk membawakan jingle Meikardak ini. Wiki. Grand final Meikardak Starhan ini akan sangat-sangat seru sekali. Lalu Cikal, apa indikator penilaian untuk pemenang jingle Meikardak ini? Ya, ada dua seleksi atau indikator yang dilakukan. Yang pertama adalah seleksi tahap pertama. Di mana dilakukan pada bulan November 2017 hingga Februari 2018. Di mana menampilkan setidaknya ada 400 peserta yang sudah mengajukan. Dan ada pun penilaian-penilaian yang dilakukan. Yang pertama adalah orisinalitas. Ini juga penting karena nanti jingle ini akan dipedengarkan. Untuk jingle Meikardak artinya orisinalitas sangat-sangat penting sehingga tidak ada pelanggaran dari copyright. Kemudian yang kedua adalah kreativity. Jadi hal ini sangat-sangat penting sekali. Tadi kalau kita mendengar bagaimana statement dari para musisi senior, Katakanlah seperti Dwi Kedarmawan, ear catchy sangat penting terutama untuk jingle. Jika kita bicara secara keseluruhan mengenai extraordinary marketing yang coba diterapkan untuk jingle Meikardak ini. Kemudian yang terakhir adalah teknik vokal. Tidak bisa dipungkiri bahwa jingle ini berbentuk musik. Artinya musikalitas sangat-sangat penting sekali. Paduan suara juga harus sangat-sangat teratur dan juga sesuai dengan jingle Meikardak. Yang tentunya sudah melekat untuk Meikardak itu sendiri. Kemudian setelah penyaringan dari beratus-ratus peserta yang sudah mengikuti audisi, Dipilih lagi menjadi 20 peserta di mana indikator yang pertama adalah lirik lagu. Lirik lagu juga harus menggambarkan secara keseluruhan bagaimana Meikardak yang sudah menjadi ikon di Meikardak. Kemudian yang kedua tentu saja musikalitas, kreativitas juga akan didilai dari 3 dewan juri yang akan mengisi pada acara nanti. Ini menjadi salah satu indikator terpenting dari 20 peserta yang akan mengikuti. Yang terakhir, yang tak kalah penting adalah performance mereka di panggung. Jadi tidak hanya lagu yang sangat-sangat menginspirasi, kemudian ear catchy, enak didengar, Tetapi juga harus sesuai dengan aksi mereka di panggung. Jadi bisa kita bayangkan nantinya Wiking ke-20 peserta ini akan bersaing, Begitu memperbutuhkan juara 1, 2, dan 3 menampilkan yang terbaik. Untuk menyajikan dan juga musik-musik yang akan ditampilkan untuk Meikardak Jingle Stars Hunt yang akan ditentukan pemenangnya pada Grand Final yang akan dimulai pada pukul 15 nanti di Venue of the Stars Lipo Kembang Village. Wiking. Ya baik Cikal, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan dan selamat bertugas kembali pemirsa. Terima kasih, sampai jumpa.